Intro Dinas Perdagangan One Perindustrian Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di kawasan bawah Jumbatan Kembar Basiri Banjarmasin Selatan Beisokan Jumat 3 Desember 2021 pasar murah ini menyediakan lebih dari 20 jenis bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari pasar Dinas Perdagangan One Perindustrian Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di kawasan bawah Jumbatan Kembar Basiri Banjarmasin Selatan Beisokan Jumat 3 Desember 2021 pasar murah ini menyediakan lebih dari 20 jenis bahan kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah dari pasar kasih monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan barang beradar wan bahan pokok penting di Sperindak Banjarmasin Trisnawati Oyah Dita Kuni Prima TV memadahkan pasar murah ini dilaksanakan untuk menyambut Nataru pada akhir Desember 2021 dikarenakan biasanya berbagai kebutuhan pokok akan mulai mengalami kenaikan menurut Trisnawati, bahan kebutuhan pokok nengkaya minyak lama kawai ini sedang mengalami kenaikan signifikan dijual di pasar murah dengan harga lebih murah jika di pasar tradisional harga minyak lama kemasan sudah mencapai 20.000 rupiah lebih seliternya di pasar murah ini hanya 16.000 rupiah sampai 17.000 rupiah seliternya tergantung merek kemasannya sedangkan berbagai bahan pokok lainnya yang dijual adalah gula pasir, mie instan, pokok bayi, berbagai aneka wadai, wan keperluan lainnya Bu, pasar murah ini dalam harga apa sih Bu? di gelar untuk minyak goreng kan di pasaran lagi mahal ya Bu ya? makanya banyak kan minyak goreng banyak disini dari kisaran berapa harganya Bu? yang juga 16.000 komentar dan pemeriknya Bu berapa pun disediakan linyak gorengnya? agar lebih besar gak? makanya dari provinsi juga bisa harapannya Bu di pasar murah ini? harapannya? harapannya dengan aneka wadai ini dapat mengalami harapannya dapat memenuhi kebutuhan dan juga harga minyak goreng itu dapat lebih terjangkau masyarakat karena harganya nanti burah ya Bu ya dan apa masyarakat bukan dengan kebaikan masyarakat yang tinggi sekarang ini sebelumnya disperindak Banjarmasin yang menggandeng dinas perdagangan Kalimantan Selatan UMKM Wan Disbunak Kalimantan Selatan telah melaksanakan operasi pasar di beberapa pasar tradisional di Banjarmasin sebagai upaya memantau langsung harga bahan pokok di pasaran terima kasih selamat menikmati